Kinerja dari rem akan menjadi berkurang, efek buruknya akan menjadi rem yang tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, untuk penggantian minyak rem juga Auto Family. Halo Auto Family, kembali lagi bersama saya, Kisang Pranoto, teknikal leader dari Auto 2000 Maka Putih. Ya, bagaimana kabar dari Auto Family semua? Mudah-mudahan selalu senang, biasa, sehat, dimanapun Auto Family berada. Nah, Auto Family pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis oli dan bagaimana cara melakukan perawatannya. Akan tetapi sebelum Auto Family nonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Auto 2000 agar Auto Family tidak ketinggalan update video-video menarik lainnya terkait otomotif bagi kendaraan Auto Family semua. Yang pertama kita akan membahas dari oli mesin terlebih dahulu. Dilihat dari penggunaannya, berdasarkan mesin yang ada atau digunakan pada kendaraan Auto Family, oli ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama oli bensin dan juga oli diesel. Nah, untuk oli genuine di Toyota, oli mesin ini kita bagi berdasarkan warna. Ada warna biru untuk sintetik, hijau untuk full sintetis, dan juga gold untuk full sintetis. Nah, untuk oli mesin ini disarankan dilakukan penggantian setiap 6 bulan atau 10 ribu kilometer, mana yang tercapai terlebih dahulu. Agar mesin dari Auto Family selalu dalam kondisi prima. Yang kedua kita akan membahas oli transmisi. Nah, sesuai dengan namanya, oli transmisi ini akan berfungsi untuk melumasi bagian komponen dari transmisi. Dan untuk oli transmisi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu oli transmisi manual dan juga oli transmisi metik. Nah, untuk oli transmisi manual, ini dilakukan penggantian setiap 40 ribu kilometer. Nah, sedangkan untuk oli transmisi metik, Auto Family bisa melihat untuk jadwal penggantiannya nanti disesuaikan dengan jenis transmisi metik. Dan untuk jadwal perawatannya atau maintenance-nya, dapat Auto Family lihat pada buku penemuan pemilik dan juga di buku servis. Oli selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah oli diferensial atau oli garda untuk yang penggerak belakang. Untuk oli diferensial ini, Auto Family perlu melakukan penggantian 40 ribu kilometer. Nah, efeknya jika oli diferensial ini tidak dilakukan penggantian, maka biasanya pelumasan di area diferensialnya akan menjadi berkurang. Sehingga gesekan pada masing-masing komponen di bagian diferensial akan menjadi semakin besar dan akan cepat haus. Selanjutnya kita akan membahas minyak rem. Nah, untuk minyak rem ini adalah komponen yang termasuk bagian dari safety item yang harus Auto Family rajin melakukan perawatannya, jangan sampai terlewat. Nah, untuk penggantian minyak rem, biasanya kita lakukan penggantian atau dikurang setiap 40 ribu kilometer. Nah, dampak dari telat untuk melakukan penggantian minyak rem, biasanya akan terjadi pengurangan kualitas pada minyak rem, sehingga kinerja dari rem akan menjadi berkurang. Nah, yang terakhir adalah oli power steering. Nah, untuk oli power steering ini biasanya kita ganti ketika ada keluhan setiru berat pada kendaraan atau biasanya ketika ada kebocoran oli pada power steering. Dan untuk oli power steering ini sendiri umumnya digunakan pada kendaraan-kendaraan yang masih menggunakan tipe bluida. Nah, biasanya untuk oli power steering perlu dilakukan perawatan atau penggantian di setiap 40 ribu kilometer atau paling tidak untuk kendaraan yang jarang digunakan dalam waktu 2 tahun. Mana yang tercapai terlebih dahulu. Gimana Auto Family? Sudah tahu kan jenis-jenis oli apa saja yang digunakan pada kendaraan Auto Family. Nah, untuk lebih detailnya Auto Family bisa melihat pada buku padaman pemilik atau buku servis detail perawatan dari kendaraan sesuai dengan spesifikasi kendaraan Auto Family. Nah, tentunya untuk oli-oli ini Auto Family bisa dapatkan di cabang-cabang Auto 2000 terdekat dari Auto Family. Nah, untuk info promo-promo lainnya Auto Family bisa langsung cek di Auto2000 DigiRoom atau bisa ke website Auto2000 di www.auto2000.co.id. Nah, jika Auto Family suka dengan video-video menarik dari Auto2000, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Auto2000 agar Auto Family bisa mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di Tanya Bekel selanjutnya. Terima kasih telah menonton!